Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Apa kabar? Semoga kalian semua Dalam keadaan sehat ya Nah Alhamdulillah akhirnya aku bisa bikin video lagi Setelah Beberapa minggu aku gak upload video Sebenernya aku punya stock video Tapi aku belum sempet ngeditnya Aduh ini gak boleh dicontoh ya Gak boleh dicontoh Sebenernya padatnya kegiatan itu menurut aku Adalah hal yang wajar tapi Gak boleh dijadiin alasan untuk tidak konsisten Jadi mohon doanya ya biar aku ke depannya Bisa lebih konsisten untuk upload video Per minggunya Nah aku juga Minta tolong Kalau misalnya kalian suka video ini Jangan lupa untuk like dan Jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel ini Agar terus berkembang Dan biar aku makin semangat untuk terus Bikin videonya Oke langsung aja di video kali ini aku mau Ngajakin teman-teman untuk membahas tentang Clear Skin Diet Mungkin beberapa dari kalian Kalian udah pernah denger tentang Clear Skin Diet ini Kenapa sih aku bahas? Karena nampakku ini menarik banget Biasanya kalau misal teman-teman punya jerawat Atau permasalahan kulit lainnya Kalian pasti langsung kayak stress gitu Mikirin Aduh mau nyobain skincare ini tuh Kalian langsung kayak searching tentang skincare Skincare untuk menghilangkan jerawat Terus kalian langsung Cobain berbagai macam skincare Berbagai macam salep Terus mungkin ke beberapa dokter Kayak gitu ya Tapi ada satu hal yang mungkin teman-teman lupa Yaitu mencari tahu penyebab dari jerawat itu sendiri Padahal kalau misal kita punya masalah Contohnya jerawat Kita tuh harusnya kayak cari tahu dulu nih Penyebabnya apa Setelah itu kita ngobatin Atau kita cari solusinya Dengan cara kita meminimalisir Atau bahkan menghindari penyebab-penyebab Yang bisa menimbulkan jerawat Seperti itu Nah salah satunya Yang bisa kita lakukan Yaitu dengan cara Mengulik atau mereview Pola makan kita Dan melakukan clear skin diet Oke aku bakal bahas tentang Clear skin diet itu apa Dan apa aja sih yang harus kita lakukan Kalau misal kita mau melakukan Clear skin diet ini Terus apa sih efeknya Dan bagaimana reviewnya di aku Ya ini review jujur ya Ini kan bukan produk ya Tapi ini adalah suatu kegiatan Atau tekat atau proses Yang udah aku lakukan Beberapa waktu lalu Sampai sekarang udah ada hasilnya Kayak gitu Dan aku bakal sharing ke teman-teman Berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri Jadi pastikan untuk tonton videonya Sampai habis Oke langsung aja ke pembahasannya Tentang clear skin diet Clear skin diet ini adalah diet Yang terinspirasi dari tulisannya Dr. John McDougall Yang menyatakan bahwa Sedikit minyak dan lemak nabati Itu bisa menimbulkan jerawat Kalau memang tubuh kita sensitif Terhadap minyak dan lemak Walaupun itu adalah Minyak dan lemak nabati Diet ini dilakukan secara Diet vegan Artinya Tidak mengkonsumsi produk pangan Yang berasal dari pangan hewani Atau dari sumber hewani Ada sebuah jurnal Karya Bodo C. Melnik Yang berjudul Dietary Intervention in Acne Yang menyatakan bahwa Untuk menghilangkan jerawat Itu kuncinya ada dua Yang pertama yaitu Mengkonsumsi sayur-sayuran Dan juga buah-buahan yang banyak Dan yang kedua Yaitu mengurangi Asupan kalori Karbohidrat olahan Segala macam produk susu Dan juga produk yang berasal Dari hewani Atau pangan hewani Method clear skin diet ini Juga mulai dikenal Ketika diluncurkannya Buku The Acne Free Diet Plan Karya Dr. Goodless Yang menyarankan untuk Diet rendah lemak Dan juga tinggi serat Dengan menghindari kacang Makanan yang digoreng Garam berlebihan Produk susu Makanan manis Dan juga makanan yang mengandung Karbohidrat yang tinggi Mungkin kalian pernah mendengar Kalimat tentang You are what you eat Atau kalian adalah Apa yang kalian makan Ya, gak bisa difungkiri Kalau memang Asupan yang kita makan Atau makanan yang kita konsumsi Itu sangat berpengaruh Terhadap kondisi tubuh kita Secara keseluruhan Dan makanan yang kita konsumsi Itu juga berpengaruh Terhadap kondisi kulit kita Apalagi kalau misal Kalian sensitif Terhadap makanan tertentu Kayak misalnya ini aku Aku sensitif sama yang namanya Seafood Atau bisa dibilang Alergi sama seafood Jadi kalau misal Aku habis makan seafood Kayak udang Terus juga terasi Terus yang amis-amis Kayak gitu Itu aku Akan langsung Bereaksi Alergi gitu loh Jadi kayak Badan aku langsung Gatel-gatel Ada bentol-bentol Dan aku bisa aja Langsung break out Nanti aku ceritain Tentang pengalaman pribadi aku Beberapa waktu lalu Dan mungkin selama ini Kita tahu bahwa Penumpukan kotoran di wajah Hormon Stress Genetik Itu adalah beberapa faktor Yang bisa menyebabkan jerawat Tapi ternyata Ada juga faktor lain Yang juga sangat berpengaruh Terhadap munculnya jerawat Ya betul banget Yaitu pola makan Jadi memang Apa yang kita konsumsi Itu sangat berpengaruh Terhadap kondisi Tubuh dan kulit kita Terus Kalau misal Kayak gitu Kita harus ngapain Ya udah Kita harus jaga Pola makan kita Kalau misalnya Tadi aku bilang Kalau kita itu Ketika jerawatan Harusnya cari tahu dulu kan Penyebabnya Nah menurut aku Kalau aku pribadi Salah satu penyebab Jerawat muncul di kulit aku Adalah ketika aku Tidak menjaga pola makan Terlebih aku punya alergi Jadi kalau misal aku Udah makannya sembarangan Terus-terusan Kayak jajan di luar Dan gak kekontrol Itu sangat mudah Timbul jerawat di kulit aku Walaupun aku menjaga Kesehatan Atau kebersihan kulit Misal aku menjaga Kebersihan kulit Sedemikian rupa Kayak misal Double cleansing Atau malah triple cleansing Terus aku pakai pelembab Aku pakai sunscreen Segala macem Aku juga pakai Serum Kayak gitu Tapi misal aku gak jaga pola makan Sama aja Buat aku Nol Jadi kalau misal aku Pribadi Aku harus bener-bener Jaga pola makan aku Biar gak makan sembarangan Biar kondisi kulit aku Juga tetap terjaga Kayak gitu Terus mungkin kalian bertanya-tanya Oke Kalau misal kita mau melakukan Clear skin diet Apa nih yang harus kita konsumsi Simple aja Yang harus kita konsumsi Yaitu Perbanyak makanan Sayur dan buah Kemudian Hindari makanan Dengan indeks Glykemic Tinggi Oke Sekali lagi Hindari makanan Dengan indeks Glykemic Tinggi Jadi dikurangilah Kalau bisa dihindari Oke Makanan dengan indeks Glykemic Tinggi tuh kayak gimana sih Ya Makanan yang Punya indeks Glykemic Rendah berarti Yang harus kalian konsumsi Terus kalian bingung Terus indeks Glykemic Itu apa Indeks Glykemic Adalah Angka yang menunjukkan Potensi peningkatan Gula darah Dari Karbohidrat Yang tersedia Pada pangan Jadi kalau misal kita makan Karbohidrat Itu kan mengandung Gula ya Dia itu bisa meningkatkan Kadar gula darah Nah Angka yang menunjukkan Peningkatan gula darah Setelah kalian mengkonsumsi Makanan yang mengandung Karbohidrat itu Itu namanya adalah Indeks Glykemic Gitu Nah terus Makanan apa aja sih Yang punya indeks Glykemic tinggi Dan indeks Glykemicnya rendah Aku kasih tau Beberapa ciri-ciri Makanan dengan IG Yang tinggi Dan juga IG Yang rendah Anan yang memiliki Indeks Glykemic Atau IG tinggi Yang harus kalian hindari Itu memiliki Ciri-ciri Dia itu memiliki Kandungan serat Yang sedikit Atau bahkan Dia tidak mengandung Serat sama sekali Terus dia itu Mengandung gula Yang tinggi Rasanya itu Manis Dan dia juga Telah mengalami Berbagai proses Olahan gitu Contohnya seperti Roti manis Biskuit Donut Kayak gitu Itu adalah Makanan-makanan Yang memiliki Indeks Glykemic tinggi Yang sebisa mungkin Kalian hindari Karena memang Rasanya kan manis Ya enak juga kan Nah lanjut ke Makanan dengan Indeks Glykemic rendah Makanan yang miliki IG rendah Itu memiliki Ciri-ciri Dia itu mengandung Kadar serat yang tinggi Dan biasanya Rasanya itu Tidak manis Atau tidak mengandung Gula Atau kadar gulanya rendah Dan Dia mengalami Proses olahan Yang sedikit Contohnya seperti Ot Roti gandum Beras merah Terus juga Sayur-sayuran Dan buah-buahan Seperti Sayuran itu Misalnya kayak Bayam Wortel Terus Kangkung Kalau misal Buah seperti Pisang Apel Papaya Seperti itu Jadi kalau Misal Aku tadi bilang Makan sayur Dan buah yang banyak Ya oke Karena memang Dia memiliki Kadar indeks Glykemic yang rendah Tapi aku juga Mau kasih pesan Ke teman-teman Kalau misal Kalian Konsumsi makanan Sebaik apapun itu Misal sayur dan buah Kalau misal Terlalu banyak Dan melampaui batas Itu tetap Nggak baik ya Jadi kalau misal Kalian makan Buah dan sayur Secukupnya aja Boleh banyak Maksudnya artian banyak Tuh kayak Sampai kalian kenyang Secukupnya Sesuai porsi kalian Jadi misal gini Kalian biasa makan Nasi Itu satu piring Misalnya Satu porsi gitu Yaudah itu disubstitusi Diganti lah ya Diganti dengan sayur Dan buah-buahan Jadi Cukup dengan porsi Yang biasa kalian makan Nggak harus yang Berkilo-kilo Gitu Nggak Nggak harus Dan kalian juga harus Banyak minum air putih Kayak gitu Nah sekarang Aku mau ceritain Pengalaman aku Kemarin udah melakukan Clear Skin Diet Jadi sekitar Satu bulan lalu Itu aku bandang Aku makan Aku makan Jajanan gitu Aku beli di luar Terus pas aku makan Kan dia berkuah gitu Aku nggak bakal sebutin Apa jajanannya Pokoknya dia berkuah Terus Pas aku makan Oh kayak ada Amis-amisnya ya Kayak ada aroma-aroma Udang Terus ada rasa amis Kayak gitu Aku kayak Aduh jajan-jajan Ini ada udang Minya Kan aku alergi udang Tapi karena aku Suka sama makanannya Akhirnya yaudah Aku abisin Dan setelah itu Kulit aku langsung Break out Alergi aku Kambuh Badan aku Gatel-gatel Sedih banget Aku beruntusan Banyak banget Alhamdulillah Udah sangat berkurang Karena Aku mulai Melakukan Clear skin diet Tapi aku melakukannya itu Trial and error Jadi dari satu bulan yang lalu Aku tuh udah mulai Kayak makan Buah dan sayur yang banyak Tapi aku tetep makan Seperti biasa Kayak Tetep makan Baso So my Jajanan Kayak gitu Cuma dikurangi Dan aku lebih banyak Makan sayur dan buah Dan itu udah mulai Terasa Perubahannya gitu ya Jerawat aku Yang tumbuh tuh Kayak mulai calm down Dan mulai terasa banget Ketika beberapa hari lalu tuh Aku mulai Bener-bener Gak makan gorengan Eh makan sih Sekali dua kali lah Kayak roti goreng Kayak gitu Tapi aku bener-bener Tapi aku bener-bener Makannya itu Nasinya diganti sama oat Terus aku Pokoknya aku sarapan oat Terus makan siangnya Aku bawa bekel Buah dan sayur Aku bikin sayur Salat sayur Terus aku juga makan buah Terus makan malamnya Aku juga makan salad lagi Sama buah Jadi kayak bener-bener Aku meminimalisir Goreng-gorengnya Makanan olahan Dan aku bener-bener Makan sayur dan buah yang banyak Tapi aku gak Bener-bener saklek Kayak gitu Aku masih belum bisa saklek banget Aku masih kayak Kalau misalnya aku pengen ayam Yaudah Aku makan ayam Kayak gitu Sesekali Tapi itu juga Udah keliatan gitu Perubahannya di kulit aku Apalagi kalau misalnya Kalian mau melakukan Yang bener-bener Clear skin diet gitu Tapi saran aku Jangan langsung bener-bener Serp gitu Kayak Maksudnya jangan langsung Bener-bener gak makan Apa-apa sama sekali Cuma sayur dan buah Ya kalau misalnya kalian quote It's oke sih Cuma kalau aku Aku lebih suka yang perlahan-lahan aja gitu Tapi udah keliatan hasilnya Jadi aku sangat menyarankan Kalau misalnya kalian mau Meminimalisir Jerawat kalian Atau kayak meredakan breakout Kayak gitu Ya menjaga kondisi kulit juga Kalian bisa lakukan Clear skin diet ini Tapi Tetep ya Pangan seimbang itu Harus kalian konsumsi Sesuaikan aja Sama kondisi tubuh kalian Sekian video kali ini Terima kasih banyak udah nonton Maaf kalau ada kata-kata yang salah Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Dadah